selamat menikmati yang ini kita kedatangan Yamaha Jupiter MX dimana kondisi Yamaha Jupiter MX ini tenaganya low U alias ngeden nah sesuai yang beliau punya motor cerita motor ini belum lama ganti kampas kopling tapi ternyata setelah kita cek setelah kita analisa kondisinya seperti ini kampas kopling sudah sangat sangat tipis dan ini sudah parah banget ya ini kenapa seperti ini nanti kita akan cek nanti kita akan analisa apa faktor utama atau penyebab utama kampas kopling belum lama diganti tapi kondisinya sudah seperti ini alias sudah sangat sangat memprihatinkan nah nanti kita akan cek kita akan menganalisa lebih jauh sebelum kita lebih jauh dalam menganalisa untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan dalam menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbingkelan bersama channel tidak gemas untuk teman-teman yang bukan mekanik silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan like komen dan tekan subscribe mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan oke lanjut ke video ini ceritanya setelah kita urai nah ini kondisinya separah banget ya kampas kopling sudah habis seperti ini nah ini sebelahnya sudah nah ini memprihatinkan banget sudah tinggal plat besinya gerigi kampas kopling sudah habis sudah parah banget ini kita analisa ternyata selain faktor karena memang pemakaiannya terlalu medan berat atau bisa dibilang alias off-road ini ceritanya pelumasannya kurang jadi sebenarnya kalau Jupiter Amic ini kalau kapasitasnya kan 0,8 rata-rata 0,8 standarnya 0,8 cuman berhubung ini sistemnya plat kopling basah ini dengan kondisi yang penggunaannya terlalu ekstrim jadi ini intinya kurang pelumasan jadi seakan-akan oh kayak dalam dalam kampas kopling ini kering jadi secara logika semua peralatan atau semua bahan mesin di dalam termasuk kampas kopling di saat bekerja mesin hidup semuanya harus dibasahi oli termasuk kampas kopling nah yang terjadi di kampas kopling Jupiter Amic ini kondisinya kering dan keringnya memprihatinkan banget padahal oli mesin ini bisa dibilang gak habis dan kurang pun juga gak ini standarnya 0,8 nah kenapa bisa terjadi seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa sekali lagi selain penggunaannya terlalu ekstrim ini menyiasati seperti ini ini kita sarankan untuk menggunakan oli dengan kapasitas yang 1 liter kenapa timbul pertanyaan 0,8 standarnya Mx Jupiter Amic tapi kok kenapa diakali dengan 1 liter nah disini yang akan kita bahas untuk kapasitasnya 0,8 Jupiter Amic itu memang standar tapi berhubung penggunaannya terlalu ekstrim dalam arti medan berat untuk angkut apa segala macam naik gunung apa segala macam ini menyiasati yang menyebabkan kampas koplingnya menjadi kering alias pelumasannya kurang nah untuk menyiasati agar kampas koplingnya awet itu pertama kedua kampas koplingnya tidak mudah habis seperti ini nanti kita akan menggunakan oli yang berkapasitas 1 liter jadi dari 0,8 menjadi 1 liter itu pertama kalau seandainya timbul pertanyaan apakah tidak mengganggu kelebihan oli dari 0,8 menjadi 1 liter nah kita jawab tidak karena kita sudah sering menggunakan atau hal seperti ini sudah kita alami bahwa kita menyarankan untuk 1 liter dengan kondisi pemakaian ekstrim oke bisa difahami ya dari untuk penggunaan Jupiter MX yang penggunaannya ekstrim atau untuk alat angkat-angkat berat ekstrim naik gunung segala macam gunakanlah oli untuk 1 liter agar pelumasan kampas koplingnya itu cukup oke sampai disini sampai disini bisa difahami ya dan untuk kedua untuk mengakali kampas kopling seperti ini sudah tipis banget dan untuk menghemat biaya kita sarankan kita sarankan untuk seperti ini caranya tanpa harus mengganti ini kan ceritanya rumah kampas koplingnya sudah parah banget berhubung untuk untuk meminimkan biaya atau budget yang keluar selain mengganti kampas kopling kita kan juga harus mengganti dudukan dari kampas kopling ini kanan kiri kan kita harus ganti karena parah banget ya sudah kita lihat tadi nah kita siasati seperti ini kita menggunakan kampas kopling bekas kita gerinda kita ambil platnya yang tipis di dalamnya jadi kita caranya kita gerinda dulu sampai halus depan belakang geriginya habis dihabisin habis itu kita gerinda sampai halus nah setelah kita gerinda sampai rata benar baru kita atau kampas kopling baru kita pasang nah untuk mengakali perumahan kampas kopling yang sudah sangat-sangat ekstrim minim seperti ini kita dengan siasati menggunakan kampas kopling bekas kita gerinda atau kita tipisi jadi kampas koplingnya ada 4 kita tambah 1 plat lagi yang kita gerinda tadi jadi jumlahnya 5 oke sampai sini bisa dimengerti ya kampas kopling 4 kita tambah 1 plat lagi gerinda bekas kampas kopling kita tipisi kita buang geriginya depan belakang gerigi kampas kopling bekasnya kita halusi sampai hilang benar-benar hilang habis itu sampai tipis kurang lebih sekitar 1 mili habis itu kita pasang ini tujuannya untuk menyiasati perumah kampas kopling yang sudah tipis yang seharusnya diganti depan belakang cuman untuk menghemat biaya sementara waktu seperti ini kurang lebih seperti ini caranya jadi silahkan cermati masuk akal enggak silahkan cermati apakah dengan cara seperti ini akan berhasil nah kita jawab pasti berhasil dan hasilnya top karena kita sudah pernah mengalami dan sudah pernah atau sering menggunakan trik seperti ini dan hasilnya pun juga akan oke untuk tanjakan dan ekstrim tenaga luar biasa oke kalau sebenarnya lebih abdolnya diganti silahkan monggo cuman disini sekali lagi untuk menghemat biaya nah seperti ini kita pasang kembali dengan menggunakan gerindaan atau kampas kopling bekas tadi oke seperti ini ya kurang lebih untuk menghemat biaya nanti kalau istilahnya budgetnya cukup silahkan lebih abdolnya diganti cuman sekali lagi ini untuk menghemat biaya agar lebih hemat tanpa harus mengganti dulu kita menggunakan kampas kopling di bekas oke sampai disini bisa dipahami ya tentang bagaimana cara mengakali kampas perumah kampas kopling yang sudah atau ekstrim banget tipis kita menggunakan atau menggerinda cara bekas plat kampas kopling kita pasang kembali oke masalah holy 0,8 menjadi 1 liter itu adalah trik utama untuk membasahi kampas kopling biar awet oke terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan trik seperti ini bermanfaat bagi teman-teman sekiranya ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah video ini oke terima kasih thank you sudah mengikuti maturnuun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati